yang kemarin itu hanya bahasa Indonesia hanya bahasa Indonesia dan sekarang ini bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 ya, yang resmi di UNESCO gitu, untuk boleh dipakai dalam sidang umum kemudian dokumen-dokumen kita terjemahkan, dan kita juga apa ya, curi start sebetulnya kemarin itu, curi startnya dimana ini, saya buka saja ya, kepada rekan-rekan di sini ke Medcom ini, curi startnya apa karena kita sangat pede ketika presentasi ketika review segala macam proposal itu, lancar-lancar saja saya katakan, gimana kalau sekarang kita terjemahkan saja konstitusi UNESCO itu ke dalam bahasa Indonesia jadi kemarin itu saya sudah membawa terjemahan dalam bahasa Indonesia ke sidang UNESCO kemarin itu iya sudah jadi kami sudah membuktikan keseriusan gitu Alhamdulillah selamat menikmati